Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi di channel YouTube saya cupang Indra Mayu Oke ya kali ini saya akan kasih informasi tentang budidaya ikan cupang dari usia 0 hingga usia satu bulan dari cara merawat dan juga cara kasih makannya Oke ya kita langsung lanjut nah sekarang ini video udah kurayaknya udah usia dua hari nah udah menetas ya ini dan yang ini usianya tiga hari dan juga ini udah masuk ke empat hari nah setelah empat hari kelima harinya kita pindahkan di wadah yang sudah disediakannya seperti ini saya ngebreednya 6 pasang 123456 nah setelah ini kita diamkan sekitar 20 menit kalau sudah kita tuang perlahan biasa ya biar ikannya nggak kaget atau nggak rentang gampang mati Oke kita tuang perlahan satu persatu kalau kita udah dituangin semua nanti kita diamkan ya Nah kita lihat burayaknya tuh masih stress masih muter-muter biasa kita diamkan Nah setelah ini kita kasih kasih pakan kasih pakan pakai artemia nah kasih makan artemia ini cukup untuk tiga hari tiga kali ya satu hari satu kali hai 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 dengan cara ini insyaallah burayak bakalan selamat dan pada hidup hai 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 nah kalau udah satu harinya kita tambahin air yang baru selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 udah besar-besar ini udah bisa dikasih pakan M maksudnya pelet memnya ukuran 200-300 atau mem 300-500 udah tenang misalnya kutu air nggak ada udah kita kasih pakan pakai pelet mem aja tuh besar-besar merawat burayak itu sulit-sulit tapi kalau udah tahu ilmunya gampang oke ya teman-teman cukup sekian saja penjelasan tentang merawat burayak dari usia 0 sampai tiga minggu lebih atau sampai satu bulan jangan lupa selalu dukung di channel YouTube saya biar saya semangat terus ya oke cukup sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you you Sub indo by broth3rmax